Jadi dulu waktu kecil inget banget tuh ngomong sama Mama Kalo ngeliat Bapak-Ibu jalan, ya kan mewek kan? Sering banget kalo ngeliat Bapak-Ibu tidur di jalanan gitu kan Terus bilang sama Mama kayak, Mama gede, aku pengen punya tempat buat mereka Tapi mereka masih harus tidur, dibikir jalan, gak punya rumah gitu Jadi mimpinya udah terbentuk dari situ Terus aku bilang, kamu tuh masih kecil loh Kenapa mimpinya punya rumah? Jadi aku udah punya namanya deh dulu Rumah apa? Rumah orang tua Udah, udah ada, begini aja dulu namanya Ntar nama kejadiannya, ya Allah wu'alam lah ya gitu Halo Brosis Metro, kembali lagi di program politikin Kali ini Metropolitan kedatangan politisi cantik, muda dan tentunya berprestasi Nah beliau juga seorang member dari Girl Band Yang cepat nge-hits pada masanya namun sekarang udah comeback lagi nih guys So, mari kita sambut Putri Ajeng Yeay! Weay! Weay! Orangnya, biar amin 20 juta orang Ya aku pake aja kali ya Ya aku pake aja kali ya Ya bener Tap DJ Apa meneng juga misalnya di apa? Akan dulu kita nyebutnya DJ ya, Seven Icon Karena di masa itu, wah booming banget ya Kalo gue udah nyebutin kayak Seven Icon Kemudian Terribel gitu ya Semuanya juga disini ada kan ya Hei! Bimimah! Ada Bisma! Ada Bisma! Ya! Enak enggak! Ini precious moment banget loh Dika bersanding sama Teddy J Ya pun ini tuh biasku dulu Serius Serius Kita tuh ngebentuk gold band Abis itu lagunya tuh pake lagu playboy Terus ada jadi PJ Ya ampun Sekarang masih inget yang berapannya Itu lagu playboy tuh berarti tahun 2010 2010 Kota Bogor sekarang diwarnai oleh Berbagai politisi Termasuk juga Celebrity gitu Masih banyak orang yang kenal gitu Dengan PJ Seven Icon Yang sekarang terjunya politik Masuk ke Partai Golkar Dan maju ke DPRD Kota Bogor nih Dalam Pilih Nanti Nah kita mau ulik nih Bagaimana sih sebenernya Apa sih yang menjadi Latar belakang Dan juga Apa sih yang disuarakan oleh PJ Seven Icon Nah Iya Jujur gimana nih Aku penasaran gimana Awal mula Bisa terjun ke dunia politik Karena dari seorang girl band kan Soalnya Kayak girl band kan identik Dengan menyanyi Menarik Kalo aku sendiri pun Kayaknya kalo jadi member girl band Gak akan kepikiran gue Terjun ke dunia politik Terus Tiba-tiba Tau tau jadi politik Gimana tuh Teh Inget banget itu awal mula Itu secara gak langsung Kayak ditendang sama temen Masuk ke dalam Iya Itu bahasanya Karena kayak Ditanya mau jadi ke pengurusan gak Jadi aku tuh masuk mulai dari Masuk Golkar tuh melalui Ampi Ampi itu Saya partai berafiliasi lah ya Dengan kemudaannya Jadi kalo Golkar Kalo anak mudanya pasti Semua dikaderisasi lewat Ampi Gitu Nah Temen aku nanya nih Gitu kan Eh mau gak Jay Jadi pengurus Ampi Jujur Aku memang salah satu Orang dari sekian banyak yang kayak Menurut Ini ya Gila ya loh Gitu kan Sedangkan 2015 tuh Aku emang udah jadi lawyer kan Udah berkubung di hukum Jadi menurut aku kerjaan gue udah oke Gitu kan Terus gak tau gimana ceritanya Dia gak minta apa-apa Tiba-tiba nama aku udah Dikirim surat undangan pelantikan pengurus Itu tahun 2000 Tahun yang lalu 2022 2021 Akhir ya Dia udah dikirimin surat pelantikan pengurus Nah Karena aku tuh orangnya terbiasa Apa ya Berintegrasi dalam banyak hal Jadi menurut aku ketika nama aku berkecimpung Atau ada di dalam suatu tempat Itu kayak udah nama baik aku udah ada di dalam sana gitu Jadi apalagi tuh pelantikan pengurus sudah kan Jadi menurut aku kayak Aduh Kayak terjebak Tapi Ini sudah nama baik ada di sini gitu kan Kayak Akhirnya ngomong sama mama nih Mah Ini gimana mah Kalo tiba-tiba memang Kan kita sama-sama tau lah Dia kan soalnya bilang ini organisasi anak mudanya aja kok Tapi kan kita tau bahwa dia tuh Bersayap dengan partai besar Golkar gitu Jadi gak mungkin kalo ujung-ujungnya gak berpolitik juga gitu kan Mama bilang Udah lah nak kalo memang udah jalannya gak apa-apa Yang amanah aja ya dari awal Karena mama udah kasih restu yaudah Datenglah ke pengurusan itu Masih buta tuh Gak ngerti apa-apa kan Dilantik jadi pengurus Masih buta tuh gak ngerti gitu Meleng banget politik Meleng banget Iya cuman karena udah ada nama baik yang disana kan Apalagi udah dilantik jadi pengurus Dan memang ternyata gak semudah itu loh Semudahnya untuk masuk AMPI gitu kan Pusat lagi kan Pusat lagi ya kan Belum apa-apa udah Orang-orang biasanya harusnya itu DPC DPD Naik dulu kan Ini gak langsung DPP gitu kan Nah disitulah akhirnya aku bener-bener gak mau Sampai nama baik aku jelek Aku bener-bener belajar Belajar lagi total dari nol Aku pelajari iya Pelajari bener-bener Bagaimana sih strateginya Atau apa yang terjadi dalam itu seperti apa gitu Karena mempelajarinya Dan turun sendiri mempelajarinya Jadi jatuh cinta sendiri Ais Beneran Jadi jatuh cinta sendiri Dan jadi paling aktif kayaknya Di organisasi kayak Semua kegiatan organisasi kayaknya Gue harus ada Gue harus bantu Gue harus kasih waktu gue Ya kayak gitu jadinya Akhirnya Turunlah bener-bener Sekarang bener-bener mengambil Umitmen untuk bisa Bismillah Turun ke calon gue Berarti memang berangkat dari AMPI Tapi kan kita penasaran Kenapa ada sekian banyak partai Kenapa gitu kan Golokar yang dipilih gitu Kan Ya Beberapa partai juga punya Mungkin ada PDKT sama TPJ Itu kan pasti ada pertimbangan guna Kita pengen tahu Kenapa sih alasannya memilih Golokar Untuk Kendaraan politik lah gitu Ya jadi pada saat berangkatnya memang dari AMPI Tapi setelah kelompok AMPI Memang Jadi belajar banyak partai yang lain Bener kan? Karena ketika kita mau terjun mau belajar Gak mungkin kita tidak membaca yang lainnya juga gitu kan Tapi disini Begitu makin mantep sama Golkar Karena aku tahu Ternyata Golkar ini salah satu partai Atau bisa dibilang satu-satunya partai Yang siapapun punya kesempatan untuk bisa jadi pemimpin Oke Ya Jadi kayak Semua punya kesempatan untuk bisa jadi maju dan jadi pemimpin yang hebat Gitu Karena kita tidak berdiri Atau tidak ber Apa yang berpatokan pada satu ketua umum Oke Gitu Karena ada masanya Ya kan ada masanya ketua umum akan diganti dengan ketua umum yang lain Nah ini tempat satu-satunya menurut aku Gitu Beda dengan teman-teman partai yang lain Yang memang sudah punya ketua umum dari awal ini Ini aja Gitu kan Seperti itu sih Prospectum sedikit Seingat saya ya Waktu itu kan 2007-2008 kali ya Apa 2007 ya Itu ya Second icon 2010 Kita gak setua itu Hai 2010 itu Hai Nah berarti kan 2010 sampai 2021 Eh 2021 lah gitu ya Iya oke oke Sebelum masih ke politik gitu Nah Ini kan dunia yang berbeda gitu Maksudnya Ada apa ya Ada lebih jolak masih sebelum dari kan dunia entertain yang Yang kamera gitu Mungkin sama ya Perlu juga kamera Cuma kan Visi dan apa yang kita berikan itu kan beda itu Hmm Ngebandingin itu gitu gimana tuh Sampai akhirnya bisa nyempelung gitu Karena kan 10 tahun berkarir di entertain itu gak Bukan waktu yang sebentar gitu Hmm Sebenernya memang secara looksnya Kerjanya beda Tapi sebenernya secara dalemnya Itu hampir sama loh Karena apa Karena 2010 sampai 2015 2015 aku sama Seven Aiken tinggal di satu rumah Iya Secara gak langsung kita punya organisasi kecil nih Hahaha Ya kan Jadi udah di ini ya 5 tahun tinggal sama mereka Berantem satu-satu Hmm Satu pake politik ini Politik ini Politik itu Ya well kita hidup semua pake politik Bener gak? Tidak mungkin tidak berpolitik dengan cara apapun Dengan bidangnya masing-masing Dan tuh sebenernya pelatihan Jadi kayak ngerasa Tapi memang ini scoopnya lebih gede aja Kalau disini kan scoopnya gak cuma 7 membernya Oke Masanya kita harus mengenal kekurangan Kelebihan dari tiap karakter Gitu kan Kekurangannya dia Ya udah kita harus bagaimana mengatasinya Kelebihannya dari dia Kita contoh Kita pelajari Kita patut untuk ikuti Bahasanya kayak gitu Jadi sebenernya Looksnya aja beda Yang satu bener-bener Menari dan menyanyi Gitu kan Yang satunya bener-bener Harus berinteraksi dengan banyak Dengan apa ya Menjadi wakil rakyat lah Bahasanya gitu kan Cuma scoopnya aja lebih beda Pengalapan yang paling berkesan Selama apa Di dunia berkarir Di dunia hiburan Berkarir di dunia hiburan Biasanya kita masuk ke Nanti Nanti Paling berkesan tuh sebenernya Setiap kali perform ya Karena pada saat itu kan Euforianya Boy Band dan Eagle Band Kayak wooo Ya kan Yang disini juga kan Bumur Gitu Pasti sangat mencintai Dunia Boy Band Gitu ya Harus Gitu kan Itu kan Ini udah nempel banget Sampai sekarang Sampai sekarang Sampai sekarang Masih di play dimanapun Radio pun juga masih nge-play gitu kan Nah Memang sih Berkesan itu waktu tiap kali perform Karena Euforianya itu kan luar biasa Jadi kita tuh ngerasain Namanya perform yang bener-bener Setiap kali perform Dijambak Dijambak Dilempar Berarti yang Gak suka Nah Bahaya itu Mungkin waktu itu Jaman itu kan Gak terlalu gue Gak terlalu Mungkin belum terlalu Dulu Instagram aja ya Yang kalau orang itu Dijambak Sudah udah di jalan Ternyata 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 Ke depan rumah Bawain bola dia Demi kita yang keluar Buat kasih Kayak gitu Euforianya Kayak gitu itu sih Yang sebenernya Selalu seru Selama kita Ternyata Dulu Jujur aja Dulu kadang-kadang Ngerasa kalau kita lagi capek Kapan pulang Tidak keluar rumah Tapi ternyata Begitu berjalannya Waktu sekarang Ternyata Harusnya kita bersyukur Pernah ada masa itu Karena Sekarang Ya memang udah masanya udah beda Gitu Dan itu jadi rindu Masa-masa itu Tapi hubungan antar member tuh Sekarang gimana sih Ternyata Ya 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 Bertuju itu Sebenernya kita masih Ngobrol baik banget Kalau kemarin Kita compact yang berlima Karena yang dua itu Posisinya yang satu Memang udah gak dibolehin mertua Oh gitu Udah fokus berkarir di notaris Dan kita Kita tau banget tuh Zaman dia syuting itu Sekolahnya untuk menuju notaris Itu kayak gimana Sampai gak tidur Dari lokasi Baca ini Ijin kuliahnya Nangis-nangis ke Di tempat lokasi Jadi kita Hormatin banget Ketika dia bilang Guys kalian tau kan Perjuangan gue Untuk bisa ada di titik ini Kita oh ya 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 Udah jangan dipaksa Terus yang satunya Udah bener-bener Udah fokus pada agamanya Kayak gitu Jadi kita juga respect lah Di Saber 5 ya Di Saber 5 yang masih Masih dapet jawabannya loh Karena aku ngeliat tuh Combacknya 25 Iya Ini mau minat juga Untuk masuk ke Seven Icon Ada Seven Icon 2.0 Ya kan Ya aku udah girl band Eh girl band banget loh guys Bener ya Kurang rok tutunya kayak Nah Tapi TPJ Dulu tuh Ada ga sih Kalo boleh tau Kan di 2015 itu TPJ pernah Jadi Duta Anti Kekerasan ya Oh ya Nah itu gimana tuh teh Cerita awal TPJ bisa jadi Duta Anti Kekerasan Hmm Itu dulu inget banget Waktu itu sama Mas Sunan Kalijaga Dia memang pertama kali lah yang mengajarin PJ untuk jadi kenal sama sebu organisasi ya Di luar dari dunia entertainment Lawyer ya? Ya dia juga lawyer gitu Kebetulan dia senior saya di dunia hukum kan Terus dia bilang put ini ada pemilihan Duta Anti Kekerasan yang ditunjuk oleh Polda Metro Jaya Dia bilang kayak gitu Kamu oke engga kalo misalnya aku masukin nama kamu Aku bilang Mas ini suatu kehormatan Walaupun saya belum tau apa yang harus saya lakukan Tapi saya mendukung banget gerakan itu Saya bilang kayak gitu Jadi saya sangat oke gitu kan Akhirnya ada beberapa artis tuh yang terpilih untuk Duta Anti Kekerasan Pada wanita dan anak gitu Ehm Dan ga cuman itu sih Pada saat itu kita juga Cuman menjabatnya tuh ga lama Karena cuma setahun Ehm Terus setahun kemudian tuh kita juga ada Duta Anti Pungli Penghutan liar Karena kita menolak banget penghutan liar Nah pada saat itu memang waktu dipilih jadi Duta Anti Kekerasan Anak Kekerasan wanita dan anak itu Ehm PJ memang bisa dibilang Ehm Pada saat itu tuh Yang bisa dilakukan lebih itu cuman adalah menyuarakan Jadi menyuarakan bahwa kita tuh punya Sebenernya bahwa teman-teman polisi di Indonesia ini tuh juga sangat setuju Untuk itu Cuman kan kita tau bahwa Sekarang tuh banyak banget kekerasan wanita dan anak yang mungkin istrinya ga berani ngomong Anaknya ga berani mengadukan Iya kan Jadi Hal yang kita lakukan di sosial media tuh bener-bener menaikkan bahwa Ini loh ada hotline yang bisa dihubungin Ataupun misalnya kalo kalian ga berani kalian bisa kontek kita diam-diam Kayak seperti itu sih yang kita lakukan selama setahun Iya Jadi tuh Pas jadi duta anti kekerasan itu Dan PJ udah melakukan apa aja gitu? Pada saat itu memang kita bergerak berdasarkan instruksi Instruksinya mereka ingin pakai suara kita Untuk sosial media mengadukan Menunjukkan nomor-nomor hotline pengaduan Jadi Itu yang kita buat terus tuh Konten Konten yang kayak Kalo misalnya kalian emang garbannya bersuara Bisa nih bersuara ke kita Hubungin kita Kayak gitu gitu Itu yang terus kita diminta untuk menyuarakan lewat sosial media kita Nah Ada pertanyaan penting nih barian Apa yang paling bikin TPJ happy? Apakah jadi girl band? Artis? Atau aktivis sosial? Nah Sering banget ditanyain ya Ini sering banget ditanyain Sebenernya itu dua-duanya semuanya happy Tapi kalo misalnya seandainya Ini wish banget ya Sering aku juga jelasin Seandainya aku tau betapa pentingnya Masuk dalam organisasi dan aktivis sosial dalam kehidupan kita Pasti aku udah memilih itu berjalan bersamaan dengan tenernya Seven Icons pada saat itu Karena apa? Karena itu akan memudahkan aku menyuarakan suara lagi kan Oke Betapa pentingnya kita itu anak muda sadar bahwa pembangunan negara ini tuh dimulai dari kita Ada ga sih sosok di Partai Golkar ini yang TPJ kagumi gitu? Aduh banget Siapa tuh kira-kira? Karena aku seorang wanita ya Dan aku tuh happy banget kalo misalnya Kita sesama wanita tuh bisa punya kesetaraan lah Memimpin dengan sesama laki-laki ya kan Aku jadi di Partai Golkar sendiri mengagumi namanya Kak Putri Komarudin Gitu Ya Karena kalo kita bisa lihat di social medianya juga tuh kasih aku pelajaran banyak banget Dia sering banget memberikan info-info yang menjadi pengetahuan edukasi Seperti itu kepada kita Dan dia cuma salah satu sosok wanita yang bener-bener turun kerja Dan menjadi wakil-wakil gitu loh Selain Putri Komarudin juga ada misalnya kayak Bupati Purwokartan Bu Ani juga kan itu dari maka Dia itu sosok apaan apanya Putsi Golkar Terus kembali ke daerah dan sekarang Dia punya pesasi lagi Antinya Golkar juga memberikan porsi gitu ya Bener Untuk perempuan gitu Golkar sekarang itu memberikan porsi minimum 30% bahwa wanita harus ada di dalam satu Misalnya kayak gini saya Saya mewakili Dapil 4 nih Tanah Sareal Ada 10 kursi 30% nya harus wanita Ya Gitu Itu yang sekarang lagi disuarakan oleh Golkar Jadi kita kayak memang harus memberikan kesempatan juga gitu Ini yang terakhir nih Eh yang terakhir Yang saya penasaran banget Ini siapa sih siapa sih Sosok-sosok orang yang mendorong gitu TPJ untuk masuk ke tindak politik Pasti ada dong itu sosok selain Kayaknya pacar ya Ini pacar gitu Atau Aduh Kalo boleh saran jangan cari pacar di politik Ya Engga Ada yang masuk ke atasnya itu katanya Hanya Pacarnya gitu Itu mungkin Apa gimana Mungkin bisa dikomenkasi langsung Engga Jadi gini pada zaman Covid itu Dulu kan Covid siapa sih yang gak susah Bahkan aku pun juga mengalami namanya perubahan kehidupan Pada saat itu akhirnya semua aku lakuin tuh Nah pada saat itu memang lagi musim karena lagi banyak bantuan sama aku Jadilah kita kan mulai turun tuh kerja Jadi aku akhirnya pergi tuh ke pabrik-pabrik sarden Pergilah tuh ke pabrik beras Belajar tuh cara jualan beras, sarden apa segala macem Pokoknya semua aku jalanin tuh Disitu aku kenal sama temen aku ini gitu Temen Oke oke Nah TPJ Apa yang paling berkesan setelah TPJ tuh turun ke masyarakat gitu Banyak banget sih Banyak banget Karena apa ya Jadi bener-bener tau gitu Yang paling aku suka itu Aku jadi tau bahwa kebutuhan mereka itu yang beda-beda itu Ketika kita turun kita tuh gak nyangka bahwa ternyata Oh banyak loh hal yang ternyata memang belum bener-bener tepat nyampe ke mereka Kita gak pernah tau Kita gak mau ngomongin kenapa gak sampenya lah ya Kita itu bukan pembahasan Bukan bagian aku Cuman disini aku semakin tersadar buat aku personal Bahwa kalau kita turun dan kita kenal mereka itu ternyata banyak hal di dari mereka yang memang perlu kita bantu Karena banyak banget juga ternyata yang memang belum nyampe tepat pada sasaran Seperti itu Nah sekarang kan setelah Setelah kita tau nih Setelah bakal gitu kan Gunanya siapersok yang akhirnya menginspirasi TPJ untuk masuk ke jenis politik Nah ini bicara kota Bogor nih sekarang ya Ketika temen-temen baca waktu itu DCT-DCS gitu kan Kita semua kaget sebetulnya Wah ada hadis nih gitu kan Emang tau? Langsung tau itu? Kebetulan waktu itu pas Hood Gokar yang di DPD Oh iya benar-benar Temen-temen kita ada Iya benar-benar Kita ketua parus jadi kan semua kan Semua maju ke depan Nah iya diperkenalkan Perbapun maju Iya benar-benar Masuk juga Wah Kayak kenal nih kayak begitu kan Nah Apa ya Berarti kan Ini sudah-sudah siap gitu kan Untuk bertarung lah di beli kota Bogor gitu kan Kita mungkin masalah apa sih yang Ingin dibawa gitu Oleh TVJ di kota Bogor bersama Gokar gitu Seperti apa nanti ke depannya Dan seperti apa nanti akan disuarakan gitu Oleh TVJ di kota Bogor Sebenernya nih kadang-kadang aku percaya ya Bahwa jalan Kalau ada jalannya tuh Ya gampang aja gitu dari Allah gitu kan Jadi Ini tuh agak berkesinambungan dengan Jabatan aku di Ampi Padahal sebenernya gak pernah kepikiran gitu Ampi sekarang masih pengurus betul kan Iya masih pengurus Dan di Ampi tuh aku ketua Ketua Departemen Kesejahteraan Sosial Dulu Terus waktu turun ke sini Mengenal satu persatu tiap kelurahan Satu persatu tiap orang gitu Semakin tahu bahwa memang pendidikan dan kesehatan itu Masih jadi salah satu faktor utama Kita dalam menjadi bagian dari untuk membangun negara ini Anak kecil yang masih butuh sekolah Biasiswa itu banyak banget Padahal dia anak yang pengen sekolah gitu kan Kesehatan yang mungkin berhubungan dengan BPJS dan sekitarnya Itu masih banyak banget gitu kan Nah itu jadi akhirnya berpikir kayak Kok selaras ya gitu dengan jabatan aku yang di Ampi gitu kan Jadi makanya semakin percaya mungkin yaudah Memang ini jalannya untuk benar-benar aku semakin mantepin Dan jadikan sebuah program yang bisa membantu Kota Bogor ini ke depan Berarti memang konsertinya ke sekolah sosial Di Kota Bogor juga kan milenial banyak kita masuk ke milik Apa sih yang mungkin ada yang di bawa sama TPJ nanti Suara pemuda gitu di Kota Bogor seperti aku Karena kan 15% lebih ya kalau gak salah ya Itu kan scope yang sangat bagus untuk caleg Saya sebut caleg Daniel lagi ya Iya betul 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 Kita butuh juga sebetulnya yang fresh gitu kan Bukan menampikan politisi senior yang lain di Kota Bogor ya buntun nih Wah yang lain juga Iya maksudnya sesuatu yang baru itu kan bagus gitu Untuk politik di Kota Bogor Berarti bagaimana cara memikat hati Karena kan setiap kota kelihatannya itu karakteristik pemuda itu beda-beda gitu TPJ ngerjata seperti apa nih pemuda di Kota Bogor Sama seperti teman aku masuk ke dalam kehidupan aku membawa politik Wow Dengan cara yang berbeda dia Ya kan disitu aku menerapkan Oh harus pakai cara yang sama Berkati dengan hobinya mereka masing-masing Jadi saat ini memang aku lagi ada buat satu komunitas buat anak muda Spesial tanah sereal Yaitu suatu komunitas isinya anak muda semua nih Umurnya start 17 tahun hingga maksimumnya 30 Nah ini tempat dimana mereka bisa menawangkan wadah ekspresi mereka Misal mereka Ini mau nih bulan ini Bulan ini mereka mau minta tanggal 25 pertandingan futsal Setanah sereal Bogor Ya Oke Okein gitu Jadi aku deket sama mereka mau bondingnya mereka dari situ Gitu Karena kita gak bisa memang Ya aku pernah jadi seperti mereka Yang kayak Dis Nggak usah main politik hidup gue udah rumit Iya kan Iya kan Hidup gue udah rumit Udah buat sekolah aja pusing Gitu gak usah main politik Masih gitu kan Sudah informasi dulu buat teman-teman CPJ ini Alas putih ajak ini Nanti turunnya di Dapil tanah sereal Iya Dapil empat tanah sereal Kota Bogor Gitu Dan juga Masalah tanah sereal nih Ada calon yang Ya bisa dipertimbangkan Pertimbangkan Ya yang penting Kita sama-sama berkarya Bukan berjanji Iya Ini agak Gimana Gimana nanti Cara-cara CPJ Untuk merauk suara Di Apa namanya Di tanah sereal Karakteristik Di percamatan ternyata beda ya Kelurahan beda Karena kan Tanah sereal itu Cenderung Apa ya Lebih metropolis Kalau Iya betul Ketimbang yang Yang lain Gitu Nanti seperti apa nih Untuk mengetarga suara Yang pasti Semakin aku turun Aku percaya bahwa Bukan percaya sih Tapi aku semakin tau Bahwa ternyata Cara terpenting Untuk bisa membuat hati mereka Percaya sama kita Adalah Apa yang menjadi kebutuhan mereka Tercukupi Dan saat ini Memang hampir semuanya Fokusnya pada pendidikan Dan Kesehatan Iya Nah Kayak Nah Aku selalu bilang sama temen-temen aku Tim aku ya Terutama ya Aku tau kita Saya ini personal adalah orang yang baru Ya kan Yang misalnya bener-bener Dari pusat gitu Bahkan even gak lahir disini Gitu Tapi Aku percaya gitu Kalau kita tunjukin kerja dulu Pelan-pelan tuh orang akan melihat sendiri Cara kerja kita Kayak misalnya Contoh nih kemarin Turun salah satu kelurahan Ternyata sampai sekarang Saat ini kan dia juga belum ada Petain bersih Aku gak bisa Karena aku belum duduk Aku gak bisa tuh Kayak misalnya Bermain dengan program yang sudah ada Untuk menarik Bukan kuasa aku Bukan bagian aku Bukan wilayah aku Tapi Untuk menunjukkan komitmenku Bahwa aku mau Untuk menjadi wakil rakyat mereka Dan aku mau bekerja lebih dulu Jadi akhirnya Oke gimana caranya Kita cari solusi Kalau sekarang misalnya Kita buat kamar mandi Kamar mandi Terus kita isi air bersih Bagaimana Nah itu yang sekarang Kita terus lakukan Di setiap tempat Berarti setelah Sejauhnya juga Mas Masnya Masih Terus menampung Apa sih yang Aspirasi mereka Iya Dan mencoba mungkin Kalau misalnya cari jalan keluarnya Langsung tidak bisa Karena memang ada beberapa part Dimana bukan tempat saya Ya kan Ada kewajiban Ada kebijakan Yang gak bisa saya utik-utik Karena saya saat sendiri Belum menjawab seperti apa-apa Tapi palingnya kita cari solusinya Untuk kesehatan Kita cari solusinya apa Untuk pendidikan Kita cari solusinya apa Sebagai bentuk komitmennya Apalagi yang selama ini Masuk ke Telinga TPJ Itu di bawah Ya paling pendidikan Pasti ada yang pinta beasiswa Nah itu kan gak mungkin Kalau misalnya Ada program Memang untuk membantu kan Tapi kan gak mungkin Itu bisa aku dapetin juga kan Jadi mau gak mau Aku harus punya solusi lagi Beasiswanya seperti apa Aku bentuk Ada nanti Desember semua Jalan lah TPJ Boleh dispel gak nih Kira-kira target Yang minimal Yang harus dirai Saat nanti pilih Target suara Mungkin Target suara Sebenarnya Mimpi kita bersama Partai Golkar bersama Adalah memperlebar Wilayah Pastinya kan Dan untuk Satu suara Kursi sendiri Itu untuk kita bisa Memperbanyak Itu 11 ribu Oke Ya Nah sebenarnya kita percaya Kalau satu dapil Ada 10 orang Seandainya kita bekerja sama Bareng-bareng Semua punya target 10 ribu aja Pasti kita gak perlu rebutan Itu namanya Kursi cuma 3 Kursi cuma 4 Kenapa bisa-bisa 10 pulang duduk Kan kemarin Saya ingin saya Target itu Per dapil 2 ya Ya Mimpinya Pengennya Ada 2 kursi Kursi Pengen 10 kursi Karena kan Pengalamannya Di kota Guber Pernah ada yang Sampai 3 Sampai 3 juga ada Ya kan 3 sampai 10 Betul Betul Artinya memang Itu kan Bukan tugas yang gampang Karena kan Sekarang Dinamikanya Udah beda lah Dibandingkan 2015 Mungkin ada yang akan Nanti dipush Untuk membantu Guakar dan juga Duduk nanti TVJ di Di jalan pemuda Di depan Kota Guber Ya satu-satunya Mungkin saat ini Harapan kita Kita bisa jadi Calon legislatif Atau wakil rakyat Yang berbeda dengan Mungkin Warna-warna lain Atau berbeda dengan Cara-cara yang lain Kalau biasanya Cara lain Kita bertarung Sendiri sesama Nah Kita pengennya Jangan bertarung Sendiri sesama Justru yang ada Kalau bisa kita Sama-sama kompak Sepuluh-sepuluhnya Kita perbanyak kursinya Jadi kita gak perlu Berantem masalah 3 kursi bagi 10 Gitu kan Kalau biasanya Kalau 10 kursi 10 kursi Gitu bareng-bareng Nah itu yang akan Terus kita godok nih Gimana caranya Kita bisa turun bareng Dari 11 ribu Berarti target suaranya Itu sebetulnya Sebenarnya Kalau dari pengalaman Yang kemarin Itu 5 ribu Juga udah duduk Cuman kan Kita Kita pengen maksimum Untuk memperluas lagi Gitu Sedangkan Kalau untuk membeli Satu kursi itu Aduh 11 ribu Gitu Gede 11 ribu Jadi kalau misalnya 10 orang bekerja sama Punya mimpi 10 ribu 10 ribu 10 ribu Ya semua dulu Pasti kan Ada 5 ya Ada 5 Jadi kalangan Teputri Untuk mendapatkan Suara itu Berarti Anak muda ya Saat ini Memang udah ada Orang tuanya Maksudnya ada beberapa Bapak dan Ibu Yang memang Udah Percayalah ya Terima kasih Yang udah pernah Percaya sekarang Gitu kan Jadi Alhamdulillah Udah ada Beberapa Kelurahan yang Benar-benar Mau dibina Dan bahkan Rumah Bakti Juga udah ada Jadi aku tuh Punya program Namanya Rumah Bakti Rumah Bakti Itu seluruh Kelurahan Jadi rumah Tempat Aku berbakti Jadi Aku tau Aku tuh Orang baru Dan Part aku yang harus Mendekatkan diri Kepada Masyarakat Gitu kan Jadi Daripada aku punya Satu posko Yang akan Menyusahkan aku Untuk mengenal Culture Yang berbeda-beda Di setiap kelurahan Jadi aku memutuskan Untuk punya posko Di setiap kelurahan Itu Di semua kelurahan Setanah Ya gitu Itu kegiatan utamanya Kegiatan utamanya Kita selalu rapat Jadi misalnya Rapat Kebutuhan dari Cara menemukan solusinya Saat ini Dengan banyak kekurangan Aku yang mungkin Saat ini belum Bener-bener duduk Tapi gak apa-apa Kita cari solusi Untuk bisa sama-sama Menuju ke sana Nah jadi Itu bentuk komitmen aku Untuk menyelesaikan Masalah tiap kelurahan Ditambah nanti Kalau mereka percaya Untuk aku duduk Ya program yang akan Ada di atas Sudah pasti turun ke sini Ini contoh Contoh juga ya Karena kan ketika kita Pemetaan itu Suatu yang harus dilakukan Untuk para caleng Juga termasuk yang lain Kematahan wilayah itu Berarti penting ya Untuk Penting banget Penting banget Karena Balik lagi Setiap kelurahan Punya culture yang beda-beda Dan kebutuhan yang beda-beda Aku gak bisa pukul rata Oke Aku cuma buat program ini Tapi ternyata gak diperlukan Iya Iya kan gitu Itu makanya Kenapa bener-bener Aku rapat tuh Tiap bulan Dan aku bilang juga sama mereka Bahwa rumah bakti ini Gak cuma masa pemilu Ini akan terus Berlangsung selamanya Jadi memang Aku memilih rumah bakti ini Di rumah warga Yang memang mau ketemu saya Seumur hidupnya Iya gak Rumah bakti aja Iya rumah Rumah bakti putri ajel Itu aja Jadi tempat saya berbakti Untuk murahan itu Jadi ke depan misalnya Apapun keputusan Allah Apapun keputusan masyarakat Duduk atau tidak Ya rumah bakti itu ada Tapi Tess Sebagai pendatang baru nih ya Gimana nih Atmosfer persaingan Di milayah Atau dokil Sebenarnya dimanapun Ada persaingan ya Pasti ya Terlaku 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 Cuma balik lagi Dulu aku tuh Paling percaya Cuma satu sih Kita gak bisa paksa orang Untuk suka kita Makanya aku selalu bilang Sama tim aku juga Ataupun warga masyarakat Ketika mereka mau Menyuarakan saya gitu Saya bilang Jangan paksa orang Saya bilang kayak gitu Itu ada suara hati Masing-masing Saya bilang gitu Jangan paksa Atau beli suara orang Fokus aja kita kerja Fokus aja kita prestasi Nanti itu akan Sendirinya mengikut Orang akan lihat Kita kerja Orang akan lihat Kalau kita tuh Ya balik lagi Slogannya Berkarya bukan berjanji Bagus itu Slogan untuk teman-teman Yang lain juga kan Berkarya bukan berjanji Berarti daerah Apa ya Ada gak sih Basis Di Tanah Saraya Itu yang jadi fokus TPJ di Tanah Saraya Apa nanti Mau dijanjian semua Ini cukup Kayaknya gak bisa sih Kalau mau memilih ya Karena kan memang Kalau bisa nanti Menjadi Memang dipercaya oleh Warga Tanah Saraya Untuk mendampingi Dan menjadi wakil mereka Otomatis fokus aja Sebelas itu Gak bisa ya Maksudnya cuma Dibuang peles aja Atau di Pembesar aja Gak bisa Tetap harus Tetap mereka harus Menjadi Kata-kata Karakteristiknya Menurut TPJ gimana sih Selain kesehatan Dan pendidikan Nanti harus diperbaiki Sebenarnya Itu gak menjadi Kesusahan Kalau kita mencintai Apa yang kita lakukan Jadi menurut aku Pada saat aku turun langsung Oh itu gak Gak semengerikan yang Awalnya Aku sempat berpikir gini Mati kita Gugor Terus pake bahasa Sunda Itu doang sih Sumpah Ketakutanku itu doang Aduh Gimana dia ngomongnya Iya kan Ternyata Enggak kok Terima kasih Bisa berbasa Indonesia Dan baik dan benar Menolong saya banget Sama Pak Apa yang akan dilakukan TPJ Ketika nanti Sudah menjadi Anggota Dewan Berulang kali Saya bilang juga Sama tim dan Keluarga besar Di Tanah Sareal Di Rumah Bakti Jujur Semua orang Pasti ada namanya Takut lupa Bener ya Ketika udah Ya gitu Saya warning diri saya sendiri loh Saya bilang Makanya ada tugas Ada kalian Tugas kalian Sebagai keluarga saya Makanya kenapa Rumah Bakti itu selalu ada Dan kita akan selalu rapat Sebulan sekali Untuk ngingetin Bahwa proses saya Ada disitu tuh Kalau gak ada kalian tuh Gak mungkin Gitu Jadi makanya Komitmen saya sama Warga setempat itu Yang Rumah Bakti Di Sep itu tuh Bener-bener semua hidup Karena Ya itu Untuk mengingatkan saya Bahwa Eh J Terus Lihat ke bawah Kamu itu Gak boleh lupa Dengan janji kamu sendiri Gitu Makanya itu yang Bener-bener Harus Terus saya Pegang ya Gitu Dan Harus-terus Bantu diingatkan Gitu Ada gak sih Unek-unek yang Tepiji rasain gitu Makanya Gue harus jadi Anggota Dewan Ada 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 banget Karena Aduh Aku tuh dari kecil ya Emang gak tau kenapa Ya bersyukur aja Punya Punya empati yang Lumayan gede Jadi dulu waktu kecil Ingat banget dong Ngomong sama Mama Kalau Niat bapak-bapak ibu Jalan Ya kan mewek Kan Tidur di jalanan gitu kan Terus bilang sama Mama Kayak Mama gede Aku Pengen punya tempat Buat mereka Kalau bisa ya Kayak Ini tuh Indonesia Tapi mereka masih harus tidur Demikir jalan Gak punya rumah Jadi Itu sih Berangkat dari itu Oke ya Gak bisa Jadi Mimpinya udah terbentuk dari situ Kamu tuh masih kecil loh Kenapa mimpinya punya rumah Jadi aku udah punya Namanya deh dulu Rumah orang tua Udah ada Begin aja dulu namanya Ya kan Nanti apa kejadiannya Ya Allah Alam lah ya Gitu Ya itu sih Jadi Karena sering banget Melihat kayak gitu-gitu Di jalan gitu Dan sebenernya Berangkat dari aku kecil Aku juga lumayan Dari Kedubannya gak gampang Emang kan susah Sekolah susah Jadi kayak dulu Kemakan aja Aku harus SD tuh Aku harus Ini Ngerjain PR Jadi buka jasa Ngerjain PR temen-temen Tapi dibayarnya makanan Iya Joki tugas gitu ya Kalo zaman sekarang Iya Jadi aku SD tuh Bukan aku buka jasa Ngerjain PR temen-temen ya Tapi bayar aku makanan Karena aku tau Aku makan aja juga susah Dan aku punya adik satu kan Yang kayak Kayak aku tuh merasa kayak Gak gapapa Aku susah Aku harus kerjain PR temen-temen aku Tapi aku Adik aku harus makan enak Gitu kan Gitu Jadi kayak Pulang selalu bawa makanan banyak Supaya adik aku juga happy Gitu kan Berlaku dari situ Berlaku dari kehidupan pribadi sendiri Yang bener-bener inggeng Terkenang Gitu kan Terbentuk Jadi kayak pengen Kedepannya mimpinya Jadi bener-bener bisa Menjadi wakil rakyat yang bener-bener amanah Dan bener-bener bisa Mesejahterahkan tadi Itu yang jadi harapkan kita semua Untuk para acarik Atau yang berlangsung Jadi sedih Gak apa-apa Karena kan Itu kan Itu permasalahan kita Maksudnya Bersama-bersama Karena kan sebetulnya Apa namanya Misi gitu kan Yang ada pemerintah Yang artinya Emang harus di Tapi kan strateginya juga Gak boleh sembarangan Gitu kan Jadi memang Gak berangkat dari situ ya Membentuk Teh pijain tangguh Dan sekarang Yang maju Ingin mengawal perubahan itu Bener Bermulai dari kota Bogor dulu Kota Bogor gimana sih Sekarang Kota Bogor itu Apa gitu Seperti apa sih Ini spiel juga Sekalian Berarti gue di kota Bogor Harus begini nih Selain tadi Sebenernya Wartaku challenge Jadi waktu aku dimintanya Put Udah siap turun belum Saya tanya sama Para Sebenernya di atas Terserah kota ketua Bagaimana Mudah Turun ya Tapi Sekolah dulunya Sebel dikit nih ya Kader Bogor nih Kalau gak sembarangan Diturungin Aku aja sendiri Harus Sekolah politik Dua kali Dan tuh Bersyukur banget Dibiasis Wainful Sama Bogor Oleh Pak Erlangga Langsung Jadi memang Gak main-main Kita diturungin Jadi Walaupun memang Banyak yang ngomong Kan lu dulu Artis Yang mana ngerti Gak sembarangan Diturunin Saya pun diterpal Luar biasa Harus sekolah Dua kali Dibiasisuin Sama Bogor Sampai akhirnya Mereka melihat Bahwa Sudah punya Kecukupan Yang bisa Diandalkan Di perjalanan Sampai akhirnya Karena baru Oke Put Boleh turun Nah turun Terus sempat ada Sudah milih Put Put Mau dimana Malang Atau Kota Bogor Ada pilihan Aku percaya aja Sebenernya Kalau kita diminta Mengabdi Kita gak bisa Pilih tempat Dan dimanapun Mengabdi Kita gak boleh Mempertaruh Penama baik Mata yang sudah Kita bawa Jadi Waktu diminta Itu saya minta Ijin Tepua Ijin Boleh gak Kalau Bogor aja Ternyata Lebih menarik Perhatian Dari Karena Karena Kan gini Kondisinya Saya punya pekerjaan Tetap di Jakarta Sebagai lawyer Masih jalan Masih jalan Tapi Saya juga ada Kedepan Kalau emang Saya dipercayakan Sebuah dapil Ada dapil Yang harus jadi Pusat perhatian saya Jauh Mengalang Tiap harinya Jujur aja Waktu itu Pemikinnya gitu Doang Gitu Ya kan Setiap hari Mau ke Malang Aku selalu dulu Gitu kan Ya Allah ya Rabbi Ya kan Itu aja sih Beneran pemikiran Pada saat itu Kalau ke Bogor Cuma satu setengah jam Sampai Kepleset Sampai Sedar Apapun Pengamalan Apapun Lebih deket Gitu Wih make sense Jadi aku Kita telepon kan Langsung Dikitpkan Kewada ketua Secara Secara personal Kan Tapi jadi Dime Tentang Sama Tapi sekarang Ngerasa Seperti apa sih Ngerasa berbeda kah Jadi personal Berbeda kah Atau Lebih baik kah Saat ini Atau mungkin Secara Secara personal Yang banyak Ngebentuk kedewasan Adalah disini Politik Jauh banget Kedewasanya dibentuk Karena waktu Masih entertain Kedewasanya dibentuk Tapi cuma sebagai Sesama member Bertuju Kalau ngambek Kayak gini Bahasa gitu kan Kedewasanya terbentuk Seperti itu Kalau gue ngambek Kayak gini Lo harus ngerti Tapi kalau ini Kedewasan dibentuk Dari sisi aspek Yang banyak Dari Sesama senior Harus seperti apa Benar-benar Tegak lurus Tegak lurus Itu dilatih Dari awal yang rebel Aku kayak Kalau ngambek Kan sih Itu dibentuk Sampai akhirnya Benar-benar Siap salah Sampai Bagaimana Beretika juga Atau mungkin Bersosialisasi Dengan warga setempat Yang berbeda-beda Karakternya Jadi kedewasan Terbentuk pada saat ini Benar-benar Ada kok Namanya Saya kan biasanya Dirantung sama adik saya Itu yang paling ngerti Kadang-kadang Ada masa Dimana-mana Saya dream banget Kayak Ini gimana sih Ini udah di Diomongin begini Masih aja Gak paham juga Ada Ada begitu-begitunya Waktu awal-awal Tapi lama-lama Oh Gak juga loh Kalau misalnya Udah bonding banget Udah saling ngerti Cara ngobrolnya Seperti apa Gitu Cara komunikasinya Karena emang Kulture kan beda Saya jawa banget Apalagi udah diterpa Kekerasan dari kecil Jadi Jiwa pemimpinnya Leadershipnya itu Kadang-kadang Kelewat keras Dan kelewat tegas Ya kan Disini Harus turun ke masyarakat Yang Mungkin karakternya Kadang-kadang Ngobrolnya udah beda Gitu 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 Kalau saya Iya Saya maunya Mungkin Dripoin aja ya Ya gitu Ya maunya Tapi kan gak bisa ya Ada beberapa orang Kita gak bisa saling dia Karena mungkin Memang begitu Cara mereka Bersosialisasi Disana Saya yang harus belajar Mengerti Sebenernya Hayatan Jadi Kedewasaan-kedewasaan Itu sih Lumayan banyak banget Terbentuk banget Dan bersyukur banget Gitu Karena kalau gak Saya kan terus jadi orang Yang kayak bener-bener Ya terlupanya Cita gus Bina-bina 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 Artinya Sudah Dinamika Dinamika Kehidupan TPUJ ini Sudah biasa Berangkat dari Terbakang Surabaya Kemudian Juga sempat Galangin Ya Susah lah ya Kekerasan kehidupan Kita jalanin Tapi kan Dapat juga Masak-kemasan Dan sekarang Setelah semua itu Lampai itu Akhirnya Merasa untuk siap Untuk Ngebeli ke Masyarakat Sabogor Oke Menarik banget Obrolan kita Sama TPUJ Yang sekarang Malu Dipilih Dekutang Bogor Dekutang Bogor Dekutang Bogor Di segmen terakhir ini Kita pengen tahu Misalnya Berapa Bogor Kak TPUJ TPUJ Oke Pertanyaan pertama Sebutkan kuliner Bogor Legendaris Yang paling disuka Coba 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 Sebutkan Jalan bersejarah Atau berkesan Bagi TPUJ Selama jadi Orang Bogor Selama ini Baru ke Jalan Surya Kencana Karena cari makannya Di sana Semuanya Di sana Iya Karena kayak Masuk gerbang Chinatown gitu Iya sih Iya kan Kalau aku carinya Waktu itu bukan di situ Kayak di pinggir jalan Jalan apa gitu Aku cari di Google Next Sebutkan Tempat favorit Tepi Jenongkrong Di Bogor Saat ini Masih tetap Surya Kencana Surya Kencana Surya Kencana Surya Kencana Surya Kencana Surya Kencana Rumah saya yang kecita juga ya Surya Kencana Kalau ada yang kecita Kalau ada yang baru Sebutkan Tiga kata Tentang Bogor Zaman dulu Aku kalau denger Bogor dulu tuh Kayak Kuliner Sejuk Ya kan Bindah Karena biasanya Orang masih vacation-nya Ke Bogor Iya kan Puncak gak sih Tidak lama Ya kan Sebutkan empat kata Tentang Bogor Masa kiri Macet Macet Udah mulai polusi Banyak pembangunan Terus kayak Menurut aku sih Penataan PKL-nya Juga masih banyak Perlu dibantuan Pertanyaan terakhir Sebutkan minimal Tiga hal mimpi TPJ Untuk kota Bogor Yang pasti Sesuai dengan Program yang bawa Kesejaran pendidikan Kesehatan Makin wajib Oke Tangan buat Pertanyaan Pertanyaan Yang gini buat aku mewek Kita udah citet bareng hari ini Nyanyi dong Nyanyi ya Coba dong tes Sedikit gak Gak Saya kuat Boleh Boleh dong Suara Yang Kamu kan sudah lama Suara gini Barang sama Dian Enggak dong Teren Aku 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 gak kuat Sama Playboy Playboy Aku gak Level Sama Cowok Gampangan Seru banget ini hari ini Kita udah dapet Apa ya Lata belakang TVJ Kemudian juga Dunia di Entertainment Kemudian lata belakang Masuk ke Bogor Politik Kenapa Yang memilih Partai Gokar Dan juga Memilih Kota Bogor Dan makanya Nanti nextnya Undang-undang saya lagi ya Oke Itu pasti Itu pasti Nanti akan Untuk segmen Politik Kita hari ini Makasih banyak Buat teman-teman Metal Kuartan TV Hari ini kita sudah Cita bareng Seru bareng Sama Sampai ketemu lagi Di episode berikutnya Oke terima kasih Terima kasih Terima kasih